Kami pertama-tama ucapkan terima kasih atas waktu Pak Wali Kota, kita bisa diterima di sini. Memang kami dalam hal ini, hari ini beraudiensi karena kebetulan ada beberapa manajer UP3 baru di wilayah timur ini. Sekalian kami berkenalan dengan Pak Wali Kota untuk berkoordinasi dan mohon arahan-araan dari beliau. Jadi memang ada beberapa poin tadi, terutama yang pertama yang paling digarisbawahi adalah masalah penertiban penggunaan listrik. Jadi penertiban penggunaan listrik ini kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Wali Kota Jawa Timur untuk bagaimana caranya bisa mengelola listrik di wilayah timur ini dengan baik dan benar. Yang pertama itu. Yang kedua dari penggunaan listrik juga kita akan mencoba menggunakan atau melaksanakan kegiatan pelatihan atau edukasi kepada masyarakat. Karena dalam hal ini beberapa kegiatan kebakaran yang sangat marak di wilayah timur ini. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang penggunaan listrik yang benar. Nah ini kita akan coba membuat sinergi dengan pemerintah Kota Jakarta Timur ini. Bagaimana caranya kita memberikan edukasi nanti ada beberapa ide-ide tadi untuk pelatihan kepada masyarakat. Bahwa bagaimana mengelola atau melihat listrik di rumahnya itu apakah sudah benar, apakah masih sesuai, atau masih layak sehingga aman dari bahaya kebakaran bila digunakan depannya. Terus pohon yang berikutnya adalah tentunya pengembangan bantuan kepada masyarakat ya. Terutama CSR ini kita akan coba menggerakkan pedagang-pedagang yang menggunakan gerobak listrik. Jadi memang di PLN itu ada kegiatan atau mengkonversi ya, mengkonversi penggunaan bahan bakar gas menjadi listrik. Jadi nanti diarahkannya ke depan bahwa gerobak-gerobak bantuan ini akan menggunakan kompor induksi. Jadi harapannya kompor induksi ini bisa lebih aman nanti kalau digunakan di berjualan, lebih aman daripada bahaya kebakaran, juga lebih hemat sebenarnya itu kebetulannya. Nah ini akan kita coba berkoordinasi, kita gerakkan bersama teman-teman di PLN yang ada di bertugas di wilayah timur ini untuk bisa menjadikan proyek. Nanti kita akan buat beberapa gerobak untuk bisa dilakukan, untuk dicobakan. Seperti itu. Mungkin habis ini setelah audisi ini kita akan bertemu lebih instant lagi dengan pihak pemerintahan Jakarta Timur. Jadi kita memang akan mengikuti arahnya dari mana. Jadi kita PLN pada dasarnya akan support full untuk program-program dari pemerintah kota Jakarta Timur ini. Artinya kolaborasi yang harus dijaga? Iya, kita akan tetap menjaga kolaborasi. Jadi bukan cuma di tingkat pemerintahan pusat saja sampai dengan garis paling depan. Nanti kita dengan kelurahan, jadi RTRW juga kita akan terus berkomunikasi. Seperti itu.